Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang bilangan rasional, bilangan irasional, dan desimal berulang serta kaitannya antara kedua himpunan bilangan berikut. Oke, jadi setiap bilangan rasional itu dapat dituliskan sebagai desimal. Ya kan? Karena definisi dari bilangan rasional adalah hasil bagi dari dua bilangan bulat atau integers, seperti ini. Seper dua itu sama dengan 0,5, 3 per 8 sama dengan 0,375, seperti ini. Dan ini juga ya, 3 per 7 sama dengan ini, dan 13 per 11 sama dengan ini. Oke? Nah, bilangan irasional itu juga dapat dinyatakan sebagai desimal. Contohnya ini, akar 2 sama dengan 1,414, 214, dan pi. Bentuk desimal dari bilangan rasional itu dia juga bisa memiliki akhir. Misalkan, misalkan ini. Ya, tapi ada juga yang seperti ini. Dia terus gitu ya, dia terus, dia nggak berhenti sampai di sini. Tapi kalau yang ini dia berhenti sampai di sini. Jadi, dia memiliki akhir. Atau, oke, jadi dia bisa memiliki akhir. Bentuk desimal dari bilangan rasional yang bisa memiliki akhir, seperti yang ini. Atau, dia juga bisa berulang. Membentuk siklus teratur yang berlangsung terus menerus. Misalkan, dalam contoh ini. Yang 1818-nya akan terus berulang. Jadi, ini bisa juga kita tuliskan dengan notasi seperti ini. 1,18 dan kita tuliskan semacam garis gitu ya. Garis horizontal seperti ini. Jadi, ini artinya 1,8-nya yang berulang ya. Kalau seperti ini, garisnya cuma di atas 8. Itu artinya 8-nya yang berulang. Jadi, kita harus berhati-hati dalam penulisannya. Itu hanya penulisan, aturan penulisannya saja ya. Baik. Oke. Kalau desimalnya berakhir, seperti contoh pada yang ini ya, 3 per 8. Kita bisa memandangnya sebagai desimal berulang. Sebagai contoh, ini misalkan saya tulis. Kita tuliskan. Kita tuliskan seperti ini. Jadi, di belakangnya ini ada 0. Jadi, 0-nya berulang. Seperti itu. Jadi, seakan-akan ini desimal berulang. Di mana 0-nya yang berulang. Jadi, setiap bilangan rasional, itu dapat dituliskan sebagai desimal berulang ya. Yaitu ini. 0-nya berulang. Misalkan yang ini. Jadi, jika X adalah sebuah bilangan rasional, maka X dapat dituliskan sebagai sebuah desimal yang berulang. Tapi kebalikannya juga benar ya. Jadi, kalau X dapat dituliskan sebagai desimal yang berulang, maka X adalah bilangan rasional. Jadi, misalkan X itu adalah desimal berulang ya. Seperti ini. Dia otomatis bisa ditulis dalam bentuk pecahan. Atau hasil bagi dua bilangan bulan. Maka dia adalah bilangan rasional. Seperti itu. Oke, kita coba lihat contohnya ya. Coba saya tuliskan di sini. Misalkan, desimal berulang itu adalah bilangan rasional ya. Kita coba lihat contohnya. X sama dengan 0,136136 yang berulang. Seperti itu. Jadi, ini juga bisa dituliskan sebagai 0,136 yang berulang. Seperti itu. Jadi, garisnya di atas 1,36 ya. Artinya 1,36 yang berulang. Nah, kalau seperti ini, ini kan ada tiga digit yang berulang ya. Kita kalikan seribu ya. Jadi, X kalau dikalikan seribu, itu jadi seribu X. Seribu X berarti jadi 1,36, 1,36, 1,36, 1,36. Seperti itu. Berulang dia. Nah, X-nya sama dengan berapa? X-nya masih tetap 0,136 yang berulang. 1,36, 1,36. Oke, sekarang kita coba pakai trik ya. Kita kurangin. Jadi, seribu X dikurang X itu 999X. Sama dengan. Kita kurangin ini, berarti abis ya. Jadi, tinggal 1,36. Jadi, X itu sama dengan 1,36 dibagi 999. Seperti itu. Maka, dari itu, X bisa kita... Ini kan dua ini adalah bilangan bulat. Dan ini hasil bagi dari bilangan bulat. Jadi, X adalah bilangan rasional. Sesuai definisi kita. Jadi, X adalah bilangan rasional. Jadi, ini adalah simbol untuk elemen atau bagian dari himpunan key. Key adalah himpunan bilangan rasional. Seperti itu. Nah, kalau misalkan... Maaf, ini udah gak ada tempat lagi ya. Saya tulisnya agak di atas ya. Kalau misalkan... Bilangan irasional ya. Dia kan irasional juga bentuknya kayak gini. Coba bedanya adalah bentuk desimal dari bilangan irasional itu dia gak berulang dalam sebuah pola. Dia gak ada pola. Kayak siklus gitu ya. Jadi, suatu desimal tak berulang itu pasti menyatakan bilangan irasional. Misalkan ini, ini desimalnya gak berulang. Pi. Gak ada pola. Dia 1, 5. 1, 4. 1, 5. 9, 2. Gak ada pola ya. Jadi, ini udah pasti menyatakan sebuah bilangan irasional. Nah, ada lagi contoh misalkan 0,1 0,1 0,1 0,0,1 Kemudian 0-nya ada 4 Baru 1. Nah, kalau kayak gini 0-nya kan semakin banyak ya diantara angka-angka satunya. Maka dia gak ada pola. Dia gak ada pola yang berulang gitu ya. Jadi, ini adalah irasional. Seperti itu. Jadi, kalau kita bisa mungkin diringkas diringkas ya itu bilangan real. Itu bilangan real. Bilangan real itu terdiri dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Begini ya. Jadi, diagramnya seperti ini. Jadi, bilangan real ini terdiri dari bilangan yang rasional yang bisa kita tuliskan dalam bentuk pecahan atau hasil bagi dua bilangan bulat dan bilangan irasional. jadi, bilangan rasional ini tadi apa? Desimal yang berulang. Kemudian, bilangan irasional itu desimal yang gak berulang, yang gak ada polanya. desimal tak berulang. Maaf ya, tulisannya kurang bagus. Oke, desimal tak berulang. Ini desimal berulang. Seperti itu. Oke, jadi kurang lebih pembahasan kita untuk desimal berulang dan tak berulang serta kaitannya dengan bilangan rasional dan irasional itu sampai di sini. Semoga dapat membantu pembelajaran teman-teman dalam kalkulus atau persiapan kalkulus. Terima kasih. selamat menikmati.